Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Itastory akan bercerita tentang menu ya Menu buka puasa dan juga sahur di Taiwan Kali ini kebetulan memasuki tahun ketiga ya Tahun ketiga bulan Ramadan tahun ini berada di Nantau Dan waktu upload ini video udah memasuki minggu keempat ya Udah memasuki minggu keempat Alhamdulillahirrohim alamin Puasanya lancar, kerjaannya juga lancar, gajinya juga lancar dan sehat selalu ya Alhamdulillahirrohim alamin kitanya sehat dan pasiennya juga sehat Itu yang diharapkan ya Dan juga semoga keluarga kita yang ada di Indonesia juga dalam keadaan sehat Amin ya Allahirrohim alamin Terus mau cerita apa sih kali ini? Mau cerita menu ya menu buka puasa Dan aku akan sedikit bercerita tentang menu buka puasa ini Dan Alhamdulillah kebetulan tahun ini Bukan tahun ini saja ya Tahun-tahun 2 tahun berikutnya itu 2 tahun kebelakang maksudnya ya Itu disini di Nantau Terutama aku ini Sangat banyak makanan Indonesia ya Ada yang jual, ada yang COD Bisa mengerin sampai sini Alhamdulillah banget ya Tahun ini berasa di kampung ya Walaupun tidak ada obrol-obrol, tidak ada azan, tidak apa-apa Yang penting kita bisa makan masakan Indonesia ya Karena aku disini tidak masak, cuma berdua sama nenek ya Jadi kebanyakan belinya daripada masaknya seperti itu ya Memang apa saja sih yang dimakan oleh TKI Taiwan itu Kalau bulan puasa Saksikan sampai selesai ya Sampai selesai video ini Jangan lupa juga like, komen, juga subscribe lah Dan juga kalau serasa kalian suka video ini Silahkan juga share ya ke Mipsos yang kalian punya Nah sekian ya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini Mau buka puasa ceritanya ya Aku lupa ini buka puasa yang keberapa Dan ini adalah COD-an ya COD-an dari Mbak Umi namanya ya Dia bisa nganterim makanan Kita lihat dulu di story WA-nya Ada pesanan apa, pesan apa gitu ya Ada di situ di story-nya dia Dan kali ini kebetulan ada jengkol Walaupun aku gak terlalu suka sama jengkol ya Ada jengkol 2 Terus ada baladok telur Ada tumis pepaya muda Juga gorengan ya Kalau sayurnya ini aku masak sendiri Kebetulan ada kerang kecil Dikasih sama majikanku Lalu aku masak ya Sok bening sama sayuran Dan ini adalah Menu stok sahur saya Pangsit Jadi satu bungkus tadi isinya 20 Rasa ayamnya Dan ini aku mau unboxing Ini adalah Pack luarnya Ya bungkus luarnya plastik Kreseknya seperti ini Dumpling Apa namanya lupa lagi ya Dan ini dekat rumah kok ya Tidak jauh Cuma 5 langkah dari rumah Dan ini kita masukkan nanti di freezer Dan tidak mungkin makan sekaligus 20 ya Karena ada juga makanan yang lain Kalau aku biasanya cuma 6 Ya karena ini besar banget Dan juga tebal ya Tidak kuat sampai 10 juga tidak kuat Jadi yang 20 itu kira-kira 3 kali Kalau aku ya Ada yang 5 Ada yang 6 gitu ya Buat sahur Kadang-kadang Tidak terlalu pengen Ini cara-caranya ada di sini Cara yang pertama Didihkan air ya Didihkan air Terus setelah mendidih Masukkan Masukkan ke situ Terus Jangan lupa diaduk ya Kalau tidak diaduk Nanti nempel ke bawah permukaan Pancinya atau wajannya Lalu kita tunggu paling lama 7 menit ya Lalu angkat Nah ini packnya juga bagus banget Bagus banget Ada Apa namanya Unlocknya Apa sih namanya ya Jadi bisa ditutup kembali nantinya Jadi ada Kemasan Unlocknya gitu ya Jadi bisa di Bisa disimpan Dengan rapih Di dalam freezer Ya ini Bentuknya seperti ini Yang mentahnya ya Ada Ada 20 isinya Harganya 110 NT ya Isi 20 Ada juga Bonus Kecap Dan ini kecapnya Bukan kecap Sembaran ya Ini kecapnya Kayak kecap Saos tiram Kayak saos tiram Enak banget ya Saosnya Kalau saos sambalnya Agak asin Kalau menurut aku Itu gak terlalu pedas Kalau saos kecapnya Enak Enak banget Pas banget Asin manisnya itu Pas ya Enak banget Kalau sambalnya itu Saos sambalnya Gak terlalu suka Aku ya Keasinan Kalau menurut aku Tapi kalau dicampur Jadi enak ya Dan kita simpan Di freezer Nanti kalau saur Kita buka Packnya Berapa yang kita mau Ya Dan sausnya juga Bermacam-macam Bisa Nah ini ya Bisa juga pakai Saos kacang ya Yang pertama ini Didihkan air Dan ini Aku juga persediaan Kalau mendidih Nanti dikasih Tambahkan lagi air Jadi Untuk Mempercepat Proses mateng Dikasih air dingin Nanti ya Nah ini sudah mendidih Kita masukkan Berapa Kebetulan Aku pengen sedikit Ya 5 saja Kalau masih Kelaparan Bisa 6 Atau 7 Kebanyakan 5 Kalau aku ya Kebanyakan Tapi kali ini Mungkin ada berapa nih 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini 6 ya Ini 6 Cukup Yang lainnya Simpan lagi Terus ditutupnya Jangan terlalu rapat Kalau mau ditutup ya Nah ini Di ini dulu Jangan sampai Menempel Ke dasarnya Itu nanti Menempel ya Kita Pastikan Mengambang Dulu ya Seperti ini Kita tunggu Sampai Mateng Dan ini ada Caosnya ya Saos sambal Dan saus kecapnya Kita campurkan Sambil menunggu Mateng Nah ini Sudah siap Saosnya Kita angkat Dampingnya ya Atau Pangsit Rebusnya Atau Dalam bahasa Taiwan Cuiciao 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 Atau Suiciao Ini kita Sajikan Bersama Dengan Kecap Dan Saos Yang tadi Udah Dercampur Dan ini Hangat Enak Buat Sahur Ini Dalamnya Ada Daging Daging Ayam Lembut Banget Sama Kol Selamat Menikmati Saur Salam Sehat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cacen Bye Bye